Intro Hari ini gue ngetes COD, apa tadi namanya? Cold War Cold War di RTX 3080, jadi sebenernya sih karena gue kan ga main COD dan gue ngeliat dari kerjasamanya dengan Nvidia, dia itu support untuk ray tracing di sun shadows terus di local shadows sama di ambient occlusion sebenernya kan kalo kita ngomongin sun shadows seharusnya mayoritas itu pada saat kita di luar dan seperti yang kalian lihat sekarang ini kan posisi gue lagi di luar juga nah ternyata ga terlalu banyak peta yang ada di luar untuk di campaignnya karena lu ga mungkin nyalain RTX lu menggunakan DLSS untuk main multiplayer karena buat apa? tujuan utamanya lu main multiplayer kan pasti untuk mendapatkan fps setinggi mungkin game untuk lu biar kompetitif kalo di COD lah istilahnya jadi dari sini sih yang gue liat ya emang game itu bener-bener emang dari dasarnya udah cantik banget yang tanpa ada post processing apapun itu atau menggunakan renderer apapun itu juga yang dipasang di COD kalian bisa liat disini juga ini udah menggunakan Ultra Textures ini gue menggunakan kalian bisa liat di kiri atas itu ada 9,8 GB untuk penggunaan VRAM jadi emang gede banget untuk penggunaan VRAM ini untuk 4K tapi ya jadi untuk VRAM nya masih ga sebesar Godfall tapi kalian udah bisa liat kalo grafiknya udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan COD sebelumnya ini semuanya jauh lebih realistis dan jauh lebih realistik lagi kalo kalian itu sebenernya menyalakan retracing nya jadi disini akan gue kasih liat kalo nyalain retracing dan sebenernya ini cukup tipis banget ya perbedaannya itu ga kayak Watch Dogs Legion yang game sebelumnya gue pernah tes untuk menggunakan retracing nya jadi kalo kalian liat disini ini menggunakan retracing udah menggunakan DLSS juga untuk bisa mendapatkan 60 fps karena emang juga ini monitornya maksimal di 60 fps untuk bisa di atas 60 fps kita masih bakalan nunggu TV kita nanti yang ukuran 75 fps yang udah bisa 4K 120hz itu di bulan eh gue ga tau ya gue ga bisa janjiin kapan kita mendapat barangnya tapi itu udah HDMI 2.1 jadi kita bisa ngetes menggunakan ini VGA juga untuk game-game yang lebih baru dan kita bisa liat kalo menggunakan DLSS bisa dapat berapa tapi ini adalah gambar yang kalian bisa liat pada saat menggunakan retracing nya ini semuanya itu Ultra dan kalian masih bisa mendapatkan 60 fps di 4K dan untuk VRAM nya udah lebih dari 10GB sekarang kalian bisa liat tapi sebenernya dari 10GB itu ya ga ga semuanya digunakan jadi emang dikasih sama engine itu untuk buffering semuanya tetep ditaruh di VRAM nya jadi bukan berarti kalo oh penggunaan tembus gitu loh berarti game nya jadi stuttering nya seperti yang kalian lihat sekarang engga karena emang itu cuman buat apa ya alokasi doang pada saat nanti mereka digunakan pada saat diperlukan nah ambient occlusion nya paling keliatan itu ya kayak game control sebenernya di interior seperti ini untuk bagian shadow seperti ini dan untuk barang yang nempel sama tembok ini jauh lebih keliatan natural jadi lu bisa ngeliat kalo bendanya itu emang ada disitu dan ga melayang sebenernya kan fungsinya ambient occlusion itu kan biar lu bisa lebih percaya atau bisa melihat sesuatu itu lebih jadi masuk akal karena interaksinya jadi kalo kayak gini nih nah ini kesalahan sih ini kesalahan dari jadi kesalahan dari jadi kesalahan dari jadi keliatannya melayang nih harusnya shadow nya jadi disini cuai kalo gua matiin itu bakalan bener ga ya tapi harusnya shadow nya jadi lebih soft disini ya kalo kalian menggunakan ray tracing kok oh VRAM nya jebol ya VRAM nya minta lebih dari itu oh sama aja nah disini nih kalo kalian liat ini kan gua menggunakan off ya tapi kalo kalian liat shadows nya jadi yang disininya ini harusnya kan jauh lebih keren nih maksudnya lebih padat jadi pada saat cahaya kena harusnya kan dengan suatu objek ya harusnya paling dekat dengan objek ya itu lebih keras makin jauh lebih soft atau soft shadows yang banyak digunakan di game-game lain seperti misalnya RDR2 itu gua udah pernah bahas lebih rinci nah ini kalian bisa ngeliatnya disini nah cuman balik lagi kalo ini misalnya gua hidupin mungkin ga banyak orang juga yang akan ngah atau bakalan sadar kalo itu menggunakan ray tracing atau engga nah jadi kalo disini kalian bisa ngeliat juga yang disini tuh soft banget yang disininya lebih keras cuman untuk lumayan terutama game FPS gua rasa perbandingan ya nih kalo kasih gua liat seperti ini ya ini menggunakan ray tracing on sekarang gua off-in nah ini kok jadi 3 fps nah ini ini baru ray tracingnya itu off jadi emang keliatannya jauh lebih terang doang perbedaannya kalian bisa ngeliat semua instrumen yang ada di sebelah kiri jauh lebih terang instrumen di sebelah kanan jauh lebih terang dibandingkan kalo misalnya kalian menggunakan ray tracing jadi overall kalo kalian misalnya main selayangnya orang normal ya tujuan kalian adalah mencari suatu misi ngeliat orang scoping dan ngebunuh orang ya gua rasa kalian ga akan bisa terlalu menikmati hal-hal seperti ini kalo untuk game seperti Metro yang jauh lebih slow pace gua rasa ray tracing jauh lebih berguna karena itu juga MB tolusnya lebih kerasa walaupun bagian interiornya juga banyak di Metro tapi untuk di game seperti ini gua rasa untuk yang suatu game ini bisa tergolong fast-paced kan bahkan campaign nya juga fast-paced gitu loh jadi ya kalo dari apa yang Aldo udah bilang dia impression nya mereka terus si David dan si David juga kemarin kan gua ngeliat waktu dia main multiplayer nya itu tanpa ray tracing aja emang udah bagus banget dan yang jadi masalah untuk suatu game yang menggunakan ray tracing adalah ray tracing itu kan adalah untuk mendapatkan cahaya atau interaksi cahaya dengan suatu objek itu biar keliatan itu lebih realistis yang jadi masalah adalah kadang kan suatu game itu dibuat biar kita itu kabar dari realistis atau misalnya ultra realism gitu biar kita itu lebih dramatis pada saat ngeliat itu kan jadinya suatu bentuk isu sebenernya pada saat kalo kita menciptakan sesuatu dengan atmosfer yang asli ini dan kita membuatnya terlalu realistik jadi gak ada seni-seni masalah apa lens flare dan segala macem ya karena ray tracing jadinya memiliki keterbatasan pada saat kita hanya ingin mencapai suatu realism tertentu itu yang gua dapetin jadi kalo ngomongin masalah direct sun atau apa namanya sunrace untuk dibuat di ray tracing nya ya seperti game seperti ini ini masih lebih masuk akal cuman yang jadi masalah adalah untuk game fps apakah berpengaruh terhadap kalian gitu apakah kalian perlu menggunakan ray tracing atau enggak kalo buat gua pribadi enggak karena untuk game seperti ini bukan game sightseeing kayak seperti nih seperti shadow kayak gini terus sekarang kita nyalain ini kalian akan ngeliat perbedaannya karena itu lebih jauh jadinya lebih blurry jadinya enggak sedetail yang pada saat ray tracing itu off cuman apakah kalian bisa appreciate ini terutama kalo misalnya kalian enggak menggunakan DLSS tapi kalo kalian menggunakan Nvidia ya berapa sih kalian akan menyalakan DLSS nya dan dari segi DLSS nya gua juga enggak menemukan ada suatu masalah sama sekali seperti Watchdog Legions yang di beberapa shadows nya itu jadi bermasalah dan disini gua enggak menemukan hal itu sama sekali cuman masih ada sedikit flickering di bagian luar nih kalo kayak gini kalian bisa lihat di sebelah kiri itu flickering shadows nya kalo gua liatin kayak gini enggak hilang tapi kalo kayak gini flickering jadi ini terjadi cuman kalo menyalakan DLSS kalo ray tracing nya sih enggak ada masalah sama sekali tapi kalo kita misalnya mematikan ray tracing eh mematikan DLSS nya kita bisa lihat kukulan itu cukup berat untuk anti-lacing gua akan loh kok emang harus ultra ya gak bisa diturunin nah ini kalo di kalau di LSS nya di LSS nya enggak gua hidupin game nya jadi slide show menggunakan ray tracing bener ya dia beneran cuman 1 fps loh dan GPU nya udah 100% ini gua buat ngeklik settings aja lama banget jadi emang seberat itu ray tracing dan untuk di game ini tentunya menurut gua enggak terlalu apa ya enggak terlalu drastis seperti Watch Dogs Regents yang bisa memberikan kalian suatu experience yang ternyata berbeda total karena reflection nya itu ternyata cukup besar di kotak dan terutama kalo lagi hujan nah perbedaannya disini ya itu tadi terlalu fast-paced untuk kalian bisa apa ya bisa appreciate hal-hal yang bisa diberikan oleh ray tracing atau suatu simulasi cahaya yang atau shadows lebih tepat ya yang bisa lebih masuk akal jadi kalo experience kalian seperti ini enggak mungkin tapi ya adanya di LSS ini yang ngebuat game ini tuh bisa playable menggunakan ray tracing dan menurut gua itu adalah hal yang emang secara technological advancement di LSS itu sangat-sangat menarik banget ini bener-bener slow banget soalnya ya 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 gila frame time itu sampai 1,3 detik kan ini kita udah pakai DLSS dan performa balik seperti semula 60 fps udah gak sangat mudah dan kalian juga bisa lihat kalau grafiknya walaupun tadi 1 fps ya itu hampir tidak ada bedanya sebenarnya kalau ray tracing nya juga mati sebenarnya juga tidak ada bedanya dan kalau di multiplayer saya juga kurang tahu sebenarnya ada efek negatif atau tidak menggunakan DLSS nya di multiplayer tapi harusnya tidak masalah karena karena banyak yang lebih banyak close quarter combat nya juga setahu gue ya game nya kalau jadi kalau close quarter sih harusnya kalian gak terlalu nemui banyak masalah menggunakan DLSS juga bahkan di game kayak kontrol aja DLSS nya karena udah menggerak DLSS yang baru sih jadi emang lebih bagus saja ini sih untuk semuanya itu jauh lebih realistik ini bisa dibilang seperti mod nya untuk Star Wars Battlefront 2 mod nya itu seperti ini gambarnya cuman yang bikin ini semua kelihatan bener-bener manis banget cantik banget ya karena texture nya juga texture nya emang high res banget dan ini salah satu contoh kenapa gue cukup bingung dengan Nvidia hanya mengeluarkan yang 10GB mereka gak mau update yang di atas 10GB itu yang gue gak ngerti ini atau apa memberikan opsi di atas ya 12 atau bahkan ya 16 gitu kalau bisa sekalian terutama untuk game-game yang apa next-gen yang VRM nya udah pasti ada lebih besar daripada ini game karena tadi bisa lihat di sini juga untuk COD yang apa games game yang bisa bilang campaign itu rendah banget cuman gue gak tau ya berapa ya durasi katanya sih 4 sama 1 jam nah iya serendah itu dan udah makan segini besar ininya ini storage nya berapa makannya 100 100 GB lebih gitu loh jadi untuk campaign yang sekecil ini terus lo membutuhkan apalagi maksud gue di masa depan nih untuk game-game sekitar setahun dua tahun lagi gue takutnya 10GB itu terlalu tipis makanya gue bener-bener mengharapkan banget kalau Nvidia itu mengeluarkan yang gak tau mungkin 3080 Ti atau 3070 Ti yang akan menggunakan VRM jauh lebih besar dari 3080 sekarang karena gue rasa yang menjadi bottleneck nya kedepan adalah jumlah VRM yang digunakan dan salah satu hal yang menurut gue penting juga adalah biar kita yang menggunakan machine learning bisa menggunakan VRM yang jauh lebih besar juga Cuman mungkin mereka gak mau makan gak mau makan workstation nya produk workstation nya mereka sendiri karena memang untuk machine learning menurut gue 3080 itu sangat-sangat menarik banget walaupun masih banyak yang gak bisa support tapi untuk sekarang udah dalam proses tau gue terutama untuk di PyTorch terbaru itu harusnya udah bener-bener aman banget untuk digunakan machine learning kedepannya dan powerful banget dibandingkan 2080 Ti karena mayoritas orang yang menggunakan sekarang itu kan ada yang menggunakan Quadro atau menyewa Nvidia Tesla jadi salah satu faktor lain menurut gue ya itu sih selain di luar game apa yang ditawarkan oleh Nvidia itu sebenernya sangat menarik di bidang workstation nya yang gak harus menggunakan workstation card tapi menggunakan gaming GPU juga jadi ya kalo ngomongin di kalo ngomongin disini semua yang di overrame Nvidia memang bisa di jalankan dengan sangat baik cuman yang jadi masalah dalam masalah VRAM nya dan masalah game nya untuk saat ini yang gue kurang setuju dengan jumlah VRAM yang digunakan disini dan untuk implementasinya di game ini gue rasa kita harus menunggu cyberpunk mungkin ya yang untuk bisa ngeliat lebih lebih dapet realistic nya atau engga atau lebih fantasy nya atau ultra realism nya karena disini menurut gue lu gak akan terlalu banyak sightseeing kayak tadi gue cuman sebentar banget gitu loh bisa ngeliat ngeliat lorong yang ada di sekeliling gue dan pemandangan gue gak sempet ngeliatin pemandangan yang ada di game nya itu terus sekarang game nya ngecrash iya jadi tadi game nya ngecrash jadi ini sekalian aja buat closing gue jadi untuk masalah ray tracing yang digunakan untuk sun shadows atau local shadows dan ambient occlusion tentunya bagian local shadows dan ambient occlusion akan berguna banget untuk di bagian interior seperti yang kalian lihat harusnya kalian udah liat juga review nya si Aldo kalau my ray test itu banyak untuk campaign itu di bagian dalam untuk kalian bisa membedakannya dan untuk bilang worth it atau enggak untuk menggunakan ray tracing nya tentunya itu ada di keputusan nya di kalian seperti yang kalian bisa lihat sekarang juga itu apakah worth it atau enggak itu cuman kalian yang bisa jawab kalau menurut gue pribadi sayangnya di game seperti ini gak worth it di LCC tetap akan berguna banget terutama kalau kalian gak menggunakan 3080 atau menggunakan VGA yang seri 2000 series itu akan berguna banget untuk kalian misalnya main di resolusi yang lebih besar untuk main di 4K misalnya di TV kalian itu akan berguna banget jadi DLSS adalah sesuatu yang selalu menurut gue adalah sangat-sangat worth it mau apapun itu game nya tapi untuk masalah implementasi ray tracing menurut gue itu adalah sesuatu yang sangat-sangat subjektif dan dari gue pribadi juga lebih mendingung ngeliat Metro atau misalnya Watch Dogs Legion implementasi nya jauh lebih menarik untuk di game nya dan lebih cocok disitu untuk mendapatkan apa yang ray tracing bisa berikan bahkan di battle fit 5 itu menurut gue jauh lebih nyaman dibandingkan game seperti COD yang lebih close quarter lebih apa ya di level design itu jauh lebih sempit dan segala macam jadi ya itu doang yang gue bisa lihat dari pengalaman gue yang cukup sebentar cuman dari situ aja kalian bisa lihat kalau sulit banget untuk membedakan mana yang ray tracing nyala dan mana mana yang off dan kalau kalian misalnya duduk dan langsung mainin suatu game dan itu ray tracing nya nyala kalian mungkin gak akan sadari kalau oh iya ini pasti pakai ray tracing ya gitu itu gue rasa kalian gak akan mayoritas dari kalian gak akan bisa membedakannya kecuali kalian benar-benar ngeliatin perhatikan bahwa oh posisi pohon nya disini dan apa trajectory nya dan projection shadows itu seperti ini oh ini pasti menggurkan ray tracing ya kalau kayak seperti itu ya benar gitu karena kalian mencarinya tapi kalau kalian gak mencarinya gue rasa kalian gak akan bisa membedakannya jadi overall menurut gue gak terlalu worth it untuk menggunakan ray tracing yang ada di Cold War yang paling worth it menurut gue adalah tetap di LSS nya itu adalah sesuatu yang benar-benar game changing banget untuk suatu GPU yang bisa resize atau up scaling dengan sebaik Nvidia lakukan jadi itu aja dari gue dan nanti kalau ada game-game paling berikutnya gue bakal bahas cyberpunk dan ada beberapa game lain yang mungkin menggunakan DXR itu yang akan gue bahas juga so ya paling nanti ketemu lagi di cyberpunk sih kemungkinan terbesar see you guys next time sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax